Polda Kepulauan Riau menggelar upacara hutbayangkara ke-73 yang jatuh tepat pada tanggal 1 Juli 2019 yang dilaksanakan di lapangan Mapolda Kepulauan Riau, Kota Batam. Upacara yang bertema dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat bangsa dan negara ini secara serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Upacara kali ini diawali dengan pembacaan sejarah singkat 14 tahun Polda Kepulauan Riau oleh Kabit Thomas Polda Kepulauan Riau Kombes Polsat Tono Erlangga. Lalu dilanjutkan dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andak Budi Revianto bahwa kerja keras dan pengabdian Polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di mana situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 tetap terpelihara dengan baik. TNI Polri juga telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan pemerintah maupun seluruh agenda kemasyarakatan. Polri juga telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya. Dalam rangkaian upacara juga berisikan agenda pemberian penganugerahan tanda kehormatan bintang Bayangkara Nararia kepada 53 personil Polda Kepulauan Riau dan jajaran. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada 45 orang personil Polda Kepulauan Riau berprestasi dan 5 orang anggota masyarakat yang selamanya telah membantu tugas-tugas kepolisian. Terima kasih banyak atas kerjasama yang baik diantara kita, DNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, berbagai tokoh yang ada, stakeholder, dan seluruh masyarakat Kepri sehingga terwujud kondisi kamtimas Kepri yang aman, damai, dan kondusif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.